Halo teman-teman semua selamat datang di channel Lena Hulu di Cina di video kali ini saya lagi berada di sebuah kebun ini ini bukan bunga ya ini itu dimanfaatkan untuk pembuatan minyak goreng ya ya kaget saya dengan anak saya itu warnanya yellow banget tapi wangi banget ya tapi ini tuh manfaatnya ini di sini di Cina sini tuh banyak banget ya ini salah satunya itu contohnya pembuatan minyak goreng ya ini nanti bakalan dipanen diambil ini apa bunganya ini bakalan yang dijadikan dan diolah menjadi minyak goreng kasih lihat teman-teman yang luas banget biasanya ditanam ini saat satu kali setahun ya di awal-awal bulan Maret kemarin jadi kalau tahun depan nanti palingan yang ditanam disini tuh gandum habis gandum apa eh jagung keren banget ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tuh anak saya detak itu happy banget dia ambil itu tahnanya karena udah kering jadi kayak debu gitu disana juga ada orang disini tuh orangnya tuh suka banget berfoto-foto karena dia itu cuma satu kali setahun loh guys jadi kita berburu karena tahun lalu itu pernah saya kira itu ditenam lagi ternyata enggak coba kalian lihat bentuknya subuh jadi teman-teman ini nama tanamannya ini Yochai Khoa ya kalau di Tijua tapi gue enggak tahu nama ini di desa lain selain menghasilkan minyak dari sini disini juga nanti banyak sekali lebah lebahnya ini nanti dibuatkan rumah atau posko tempat mereka tidur jadi menghasilkan madu yang sangat enak sekali disini ayo kita lihat kita kesana aku itu suka banget sama aroma-aroma bunga kayak gini ya jadi itu kayak aroma bunga mawar tapi kalau mawar kan lebih kenceng lagi ya aromanya kalau ini tuh tidak terlalu begitu ya tapi disini tuh kita diperbolehkan untuk berfoto ya untuk datang main kesini asalkan jangan kita hancurkan kayak kita petik-petik bunganya itu ya nanti marah ini pemiliknya ini lihat dari sana ih keren banget loh tahun ini panennya ini sangat luar biasa banget ya biasanya kalau kemarin disini itu bukan bukan ini yang ditanam ya sayur tahun lalu jadi bunga ini kemarin itu ditanam cuma sedikit ya tapi sekarang ih luas banget ditanamnya orang sangat sangat puas banget datang kesini sekarang kalau tahun ini ya memang setiap tahun itu berbeda-beda loh teman-teman disini saya coba masuk ke dalam lagi di tanaman Yochikwa ini ya saya lihat dan sambil juga memandang alam-alam di sekitarnya ini coba kalian lihat aduh kayak ala-ala di tv-tv itu ya kalau bikin video kayak si Rahul sama si Ancel itu ternyata saya gak bisa ternyata bunganya itu sangat indah banget ya dan wangi sekali ini tuh cuma satu kali setahun ditanam jadi kita itu mau bikin video sebagai momennya ayo kita lihat lagi coba lihat wangi banget loh disini tuh subur banget ya wangi sekali kita lihat lagi disana ini si Han ini paling heboh ini dia itu kesana kesini gak apa-apa sih kalau dia kesana kesini asalkan jangan di diincek-incek ini tanamannya soalnya kan kita akan dipantau dari sana ya soalnya disini tuh ada cctv juga loh teman-teman cctv ada juga karyawan satu disana jadi kalau kita mau baru buat sesuatu itu mau merusaknya pasti mereka tahu dia itu lagi main-main sama bapaknya dia goyang-goyang disana itu happy banget kalau lihat tanah seperti begini akan dimainin sama dia kalau yang ini ini itu buah ini apa namanya buah pir ya di dalamnya ini kalau ini yang besar ini adalah pohon jadi saya penasaran ya kita di Indonesia ada gak kayak gini bunganya kayaknya pernah saya lihat di Indonesia tapi saya gak tahu dimana ya ini ini sangat bermanfaat banget ya untuk warga dan masyarakat coba kita lihat disana itu lebar banget oke lah teman-teman sampai disini dulu videonya ini video singkat saja karena cuma kasih lihat teman-teman bunganya ini cantik sekali dan jangan lupa nonton terus video selanjutnya karena dukungan teman-teman sangat berhati buat saya terima kasih see you selamat menikmati